Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya Karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload Dan untuk teman-teman yang belum follow akun snack video saya, silakan teman-teman follow Karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun snack video Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel saya Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman pernah merasakan telinganya itu bindeng, ataupun terasa penuh Atau kurang jelas mendengar di daerah sekitar teman-teman akibat pilek ataupun flu Bahkan teman-teman bisa sampai merasakan telinganya itu agak sakit Nah ini bisa saja terjadi ya teman-teman, karena telinga, hidung maupun tenggorokan itu saling berhubungan Nah teman-teman bisa mengalami hal tersebut karena pilek Nah makanya itu ya, daerah ataupun tempat saling berhubungan itu Makanya sampai ada spesialis THT, ya telinga, hidung tenggorokan Pada video kali ini kita akan membahas secara mengatasi telinga sakit akibat pilek ataupun flu Jadi wajar ya teman-teman, kalau seandainya daerah tersebut bermasalah Ya seperti yang saya jelaskan tadi, daerah lain juga ikut terpengaruh Nah pada tubuh orang normal ataupun orang sehat, itu tetap ada lendir ya Lendir di, baik di hidung kita, tenggorokan kita Nah itu lendir itu berfungsi ya untuk menjaga kelempaban Kemudian ya menyaring udara hekotoran Nah tetapi kalau seandainya teman-teman mengalami infeksi misalkan bakteri ataupun virus Ya lendir itu bisa diproduksi secara berlebihan Ya jadi kompensasi tubuh Kemudian teman-teman, karena lendir tadi berlebihan jumlahnya Itu bisa mengalir sampai tuba eustasius Nah jadi tuba eustasius ini ya dia yang menghubungkan telinga bagian tengah Ke hidung maupun tenggorokan Nah kalau seandainya lendir tadi mengalir ke tuba eustasius Kemudian akhirnya menumpu, ya bisa menyumbat Nah ini bisa teman-teman mengalami pilek Pilek tadi menyebabkan teman-teman bindeng ataupun telinganya merasa penuh Ataupun kurang nyaman ketika mendengar ya Nah kalau ini tidak diobati Lama-lama telinga tengah pun bisa mengalami infeksi Nah jadi itu teman-teman ya kenapa teman-teman mengalami bindeng Ataupun telinganya terasa penuh Ataupun mendengar kurang jelas akibat pilek Ataupun flu ya Nah ini karena tuba eustasiusnya itu tersumbat Kalau masalah penyumbatan tadi tidak diobati Yang saya jelaskan tadi sebelumnya Itu bisa mengakibatkan telinga tengah itu mengalami infeksi Kalau telinga mengalami infeksi bagian tengah Itu lama-lama nanti bisa gendang telinganya pecah Nah jadi memang harus hati-hati ya Jangan pernah menyepilikan pilek ataupun flu Ah cuma pilek aja Ah cuma flu gak apa-apa ini nanti sembuh sendiri Nah kalau teman-teman mengalami hal tersebut Ya harus hati-hati takutnya nanti telinga tengahnya mengalami infeksi Dok bagaimana cara mengatasi telinga sakit akibat tersumbat Karena flu ataupun pilek Nah jadi teman-teman ini memang perlu diatasi Karena kalau tidak diatasi yang saya jelaskan tadi ya Akibat infeksi bakteri maupun virus Ya itu nanti bisa bermasalah Kalau tidak diatasi Nah karena penyumbatan tuba eustasius Nah jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan Untuk mengatasi masalah ini ya Masalah ini teman-teman bisa atasi di rumah Nah yang pertama itu teman-teman bisa minum air hangat Nah jadi teman-teman ya saat mengalami telinga sakit Terasa tersumbat itu teman-teman bisa mencoba minum air hangat Nah air putih hangat Nah ini berfungsi bagaimana? Jadi dengan teman-teman meminum air hangat Ya diharapkan Ya penyumbatan di tuba eustasius itu bisa mengencer Nah sehingga bisa mengalir ya Jadi tidak tersumbat lagi Nah teman-teman bisa minum air hangat ini Ya selama teman-teman mengalami pilek ataupun flu Ataupun teman-teman Walaupun tidak mengalami telinga tersumbat Teman-teman boleh minum air hangat untuk mencegah supaya Tidak tersumbat ya bagian tuba eustasiusnya Yang kedua manuver falsafa Nah jadi teman-teman ini ada trik sederhana Ya untuk membantu teman-teman mengatasi masalah Penyumbatan telinga tadi Nah manuver falsafa ini bisa teman-teman lakukan Dengan cara teman-teman menghirup nafas dalam Dengan keadaan mulut tertutup Ya keadaan mulut tertutup Nah kemudian teman-teman hembuskan lagi nafas tersebut perlahan-lahan Nah ini akan menciptakan tekanan ya Untuk membuka tuba eustasius Nah tetapi hati-hati teman-teman Jangan teman-teman menghembuskan nafasnya itu kuat-kuat ataupun buru-buru Nah ini nanti malah telinga tengah ya gendangnya itu bisa cedera Jadi memang harus pelan-pelan ya sesuai dengan kesabaran Yang ketiga mengunyah permen karet Nah jadi teman-teman ya disarankan teman-teman Untuk mencoba mengunyah permen karet Tapi jangan permen karet yang terlalu manis ya Jadi permen karet yang biasa saja Ataupun teman-teman bisa mengunyah permen karet yang mengandung silitol ya Nah ini teman-teman ya saat teman-teman mengunyah permen karet Ini bisa membantu mengatasi masalah telinga terlumbat tadi Nah ini akan membuka tuba ostasiusnya Kemudian teman-teman ya selama teman-teman mengunyah permen karet Ini teman-teman juga bisa mengkombinasikannya selama mengunyah permen karet sambil minum air hangat Nah ini boleh saja ya Ini cara yang mudah ataupun cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah Nah siapa disini yang tidak pernah mengunyah permen karet Ya pasti rata-rata pernah ya Nah ini membantu ya untuk mengatasi masalah telinga tadi Yang keempat menghirup uap panas Nah jadi cara menghirup uap panas ini juga bisa membantu untuk mengatasi masalah telinga Akibat pilek ataupun flu tadi Nah teman-teman menghirup uap panas Yang misalkan dari air yang teman-teman rebus Nah ini teman-teman hirup Itu bisa membantu mengencerkan lendir di hidung maupun yang menyumbat di tuba ostasius Nah ataupun teman-teman bisa mengkombinasikannya dengan sambil minum air hangat Ya misalkan minum air hangat sambil menghirup uap panas Ini boleh juga ya Ini cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah Yang kelima minum obat flu Nah teman-teman ya cara yang kelima adalah minum obat flu Nah teman-teman minum obat flu ini bisa teman-teman beli di apotik Karena ada obat-obatan yang bisa teman-teman beli tanpa resep obat Jadi ada obat-obatan yang boleh teman-teman beli ya Yang teman-teman konsumsi Bagaimana cara pakainya biasanya di belakang kemasan obat itu sudah ada aturan pakai Ya kemudian juga digunakan untuk usia berapa Ataupun digunakan untuk orang yang bagaimana itu biasanya ada di labelnya Nah kemudian teman-teman ya dengan teman-teman minum obat flu Ini kan teman-teman mengatasi penyebabnya Telinga tersumbat ataupun telinga sakit tadi akibat pilek ataupun flu Nah kalau teman-teman menghilangkan flu ya ataupun pileknya Ya penyumbatan tuba itu bisa diatasi Ataupun teman-teman bisa mengkombinasikannya Antara poin 1, 2, 3, 4 sambil meminum obat flu itu boleh juga Nah kemudian teman-teman ya selain mengkonsumsi obat flu dan menggunakan metode 1-4 Ya diharapkan teman-teman tetap istirahat yang cukup Kemudian teman-teman juga mengkonsumsi makanan yang bergizi ya agar cepat pulih Nah tetapi ketika teman-teman sudah mencoba tip dari saya poin 1-5 Tapi belum ada perubahan ya menetap Ataupun telinganya makin sakit ya keluhannya tidak kunjung sembuh Ya sebaiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter ya Nanti dokter akan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik Ataupun pemeriksaan penunjang ya baru diberikan terapi sesuai dengan penyakit teman-teman Nah jadi jangan ragu-ragu ya jangan takut-takut ke rumah sakit ataupun berobat ke dokter Oke teman-teman itu tadi tip ya untuk mengatasi masalah gangguan telinga akibat pilek ataupun flu Semoga bermanfaat Semoga teman-teman hilang gangguannya ya Saya doakan semoga teman-teman yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan Dan kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Jangan lupa like, share, dan komen di video ini Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya